Musik Rapat kita pada pagi hari ini kita membahas ada 3 hal yang kita lakukan yang diawali tanggal 9 Desember yaitu sosialisasi sosialisasi dan edukasi dalam rangka kewaksanaan gerakan keluarga sehat, tangguh, dan tangga berjana dan ini program ini merupakan proyek-proyek ketiga provinsi untuk masalah dari Jawa Timur kaitannya untuk penanganan keuangan sehat dan santing jadi ini salah satu proyek sosialisasi dan edukasi dan Alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan, kolaborasi dengan PT Kampurana yaitu Susu Broneaga untuk pemberian susu lebih sekitar 4.000 box susu nanti akan terjadi secara simbolis yang kita lakukan tanggal 9 Desember nanti jadi dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada PKK, kepada Dr. Wisma dan juga dari pencuri yang lainnya jadi tidak hanya penanganan simbolis, juga dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tersebut kemudian untuk kegiatan yang lainnya tanggal 20 Desember kita berharap Kita berharap sejarah anak-anak yang ingin mengenal JAKAT Timur, Pembangunan Kota, Jakarta, dan Kota Belum Nasi, dari segala permasalahan-permasalahan kota yang ada di JAKAT, khusus JAKAT Timur, khususnya yang saat ini terus menjadi persoalan mengenal masalah samping. Sedangkan nanti gerakan keluarga sehat, tanggungan dan pemerintahan ini kaitan dengan itu juga. Nanti kita harapkan dari pihak swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah kota untuk bagaimana kita mengatasi masalah samping. Alhamdulillah, hal ini sudah direspon oleh KTKU Farma dan Berenaga. Untuk ke depan juga akan melakukan upaya untuk tidak hanya penyampaian susu, tapi juga nanti akan pembinaan dan penjelasan perasaan-perasaan buat usiannya misalnya dan hal-hal yang lainnya yang nanti akan kita buat matrikulasi jadi kata-kata program apa yang akan diperkensi oleh mereka. Jadi, memang kenapa ada forsi untuk lander itu lebih banyak, karena memang tadi saya katakan gerakan keluarga sehat tanggungan dan pemerintahan ini kita harapkan untuk penanganan samping di peluang lander. Memang untuk keuangan sehat itu yang diceratasi. Jadi, kenapa forsi lebih besar kan memang untuk mengelaskan antara gerakan itu dengan program CSR yang pemulihan susu tersebut. Jadi, gini memang kalau samping itu kan akibat ya, akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, misalnya masalah makanan, masalah minuman, sarana-prasarana ya, sebab tidak membutuhkan kemungkinan penyebab dari samping itu sendiri karena penyediaan sarana-prasarana yang kurang sehat. Seperti kita lihat masih banyak MCK-MTK, jamban yang masih belum sehat dan sebagainya, Nah, itu harus dilakukan oleh sektoral yang terkait, secara fisik misalnya dari penyampungan PPR, dari SDL, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!